Sumpah guys, jadinya looks-nya Wuh, kita lihat detailnya aja kayak gini cuy Wih Ini baru pertama kali loh gue pake gini Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabar kalian semuanya nih cuy Semoga selalu baik-baik aja Dimana pun kalian berada nih guys Gimana puasanya nih guys Ini udah hari keberapa ya? Semingguan atau belum ya? Gak ngitungin hari puasa nih guys ya Tapi Alhamdulillah semoga selalu lancar aja ya guys Ya biar selalu kita menjelaskan daripada puasa tuh Biar gak ada yang bolong gitu intinya Oke cuy nah, selesai di video gue sebelumnya tuh Waktu gue ngelentekin Lentekin Dekalnya si izinnya tuh kayak Udah bilang sih kayak Ini baret-baret gitu loh Maksudnya kurang kinclong aja gitu guys Jadi kali ini gue mau Rencana mau nginclongin nih Si izinnya biar bodinya tuh Enak dilihat aja Mumpung pas Belum dipasangin dekal gitu guys Jadi ya biar worth it lah Biar dilihatnya tuh biar Enak biar marem Marem lagi Oke cuy Oke Ini gue Lihat-lihat lokasinya sih Sekitar sini guys Ini juga belum pernah gue sini Kemarin gue searching-searching aja sih 150 meter Oh ini nih nih Tutup cuy Kepagian kah gue Oh iya Pagian cuy Masuk belum kak Eddah Kepagian guys Keren-keren-keren Emang gue orangnya rajin juga guys Belum buka Udah disini Nah Ini nah Tempatnya Kita spill-spill Dikit lah Ya sih emang kotor Hari kehujanan Kotor baget Terus Nah ini guys Scratch-scratch gitu Nih Kayaknya harus dikinclongin Nah ini nih Bekas Apa sih Tank pad half carbon itu loh Gitu Gatau Jadi kayak gitu Barat-barat gitu Atau memang sebelumnya Gue juga Upa sih guys Oke Nanti kita lihat Detail-detailnya kayak gimana Yang Semoga Jadi lebih enak Dilihat aja sih guys Cus Oke guys Nah ini dia Bumum banget Kemarin sih gue hujanan ya Jadi kotor Lumayan sih kotornya Nah ini Kemarin ada yang komen Bang Kenapa cover armnya dicopot Ya karena Tadi ini gue mau detailing Jadi sekalian Biar uptool Biar dalamnya Dicopot Biar bersih aja Biar bisa dibersihin gitu guys Makanya Nah ini dipasang lagi kok Senang-senang Ya Motornya udah beberapa tahun sih Cuma Ya lumayan dalam-dalamnya Ya permajaan aja sih Meskipun gak Ini juga belum pernah sekalipun Di Apa ya Dicopot Gitu Ya biar ada perbedaannya Gitu sih guys Khususnya sih kayak gitu Ya Apalagi Mumpung Polosan gitu kan Kalau cananya Dikasih stiker Dikasih dekal Kayaknya Gak waktu banget lah Kalau cananya Dipoles gitu guys Jadi Ya udah Oke Ini sambil nungguin Yang punya Toko Belum datang nih guys Emang sah Gue kebagian banget Tapi menurut gue Gak tau nih Pernah peloknya sih Kayak kurang masuk gitu ya Tapi Kalau lap gue biru sih Masuk-masuk aja sih Yaudah nanti tinggal tunggu ini aja sih guys Dekalnya apa Pasang apa gitu Baru Cari tau Cari Kestrekannya Warnanya apa Untuk si peloknya nih guys Oke Yuk Sambil nunggu Yang punya Oke cuy Nah Sekarang udah diproses Proses Dicuci-cuci dulu cuy Set 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 Nah tungguan cuci Oke Nanti Prosesnya sih gak langsung jadi ya Kayak kira-kira Kalau gak hari ini Tentap sore Atau besok Gitu guys Ya selang satu hari Atau dua hari Kita lihat aja dan tes Oke Sebelumnya ku sem banget Si Z nya Semoga nanti Kalau udah kece Biar lebih Stress banget Bisa ya Biar lebih Shiny Bisa buat ngaca gitu Mantap lah Oke Yuk Kita tinggal aja dulu Sambil nunggu Sambil nunggu Nah kali ini Akhirnya udah susah juga Si Z nya cuy Nih Puset Pinclong banget guys Ini kayak gini tuh Keliatan nya Gimana ya Enak banget Ini kalau motor Pinclong Terus kayak gini tuh Dipandang tuh Jadi sedep gitu Kayak berasa baru lagi Oke Om Sampai name Om Andi ya Wih Thank you banget loh Udah treatment banget ini Nah ini guys Jadi Ini baru pertama kali Si Z nya sih Gue pakein treatment kayak gini ya Karena kenapa ya Kemarin sih Gara-gara Gue campur dekal Dan akhirnya Jadi Hitam bless kayak gini Akhirnya yaudah Treatment aja nih Om Bisa Ngobrol-ngobrol gak nih Kita nih Oh iya Ini treatmentnya apa aja nih Pertama-tama Kemarin gue dateng kesini Cuci dulu kayak ya Iya Cuci dulu semua Setelah itu dikeringkan Oke Langsung Pakai ini dulu Pakai Kita cincinya pakai ini Kayak gue harus Iya Mahal ini Brand mahal ini Kayaknya nih Oke Nah setelah dicuci Abis itu Step selanjutnya apa aja nih Kita pake step satu Step satu Dia untuk Menghilangkan Jamur-jamur yang Menempel Oh jamur yang nempel Yang menempel terlalu Susah untuk Dibersihkan gitu Oke Setelah itu Memakai step dua Step dua itu Untuk menghilangkan barat-barat halusnya Oh iya sih Kemarin tuh disini Barat-baratnya tuh Barat-barat Disini Step tiga Step tiga Step tiga untuk Menghidupkan warnanya Lagi Oh ada tiga step itu Iya Oke guys Ini racian dari Perawatannya Si Zainya ini Dia pake Apa yang? Menzena Menzena Oh ini Step satu Step dua Step tiga gitu Iya Oh oke Boleh masuk Udah Jadi semuanya Ada step tiga Jadi Seberang Tipe left doang Banknya Maksimal lah Intinya Jadi kayak gini Sebelum banget Jadinya sekarang Dilihat lebih elak Lebih Mantem lah Dari pepe Awalnya Yang Pesem banget Gitu guys Ini prosesnya Kemarin dua harian ya Ya dua hari Dua hari Jadi Sehari sih bisa Cuma Kurang maksimal Jadi harus Dimaksimal lagi Ini dua hari Nginap disini Sekarang jadi kayak gini sih Keren banget Dan Disini juga Ticarology Budgetnya buat Ginzlongin kayak gini Juga Normal-normal aja Gak terlalu over Jadi Temen-temen Bisa lah Bebal disini guys Kalau dibeli Bagi yang Pengennya langsung jadi Ini adalah salah satu Tempat Yang bagus lah Berada Kalau enggak benar hobi Buat wadisnya sendiri Gak apa-apa Kalau Bagi yang saya Alat-alatnya Banyak banget Alatnya Alatnya tuh Harus Compute Terus Kalian lihat juga Program maksimal juga Alatnya Tapi Enggak tahu cara Molesnya juga Sama aja Banyak sih Cara-cara Di Youtube Kalau cara Molesnya Motor kayak gimana Cuma Kalian enggak tahu Bahannya harus Beli apa Terus Alu-alu-alu Udah Program maksimal juga Gak apa-apa sih guys Jadi Kayak gini tuh Swellnya Sejanya jadi kinclong banget Dan Treatmentnya juga Banyak banget Ada berapa treatment Ada tiga Ada tiga treatment Yang tadi ya Yang terakhir Yang keempat Dia Pake nano coating Yang keempat Ada terakhir Pake nano coating Biar shining Biar sumpah Jadinya Looksnya Kita lihat detailnya Ini baru pertama kali Sama ada beberapa Bagian detail Bawah-bawahnya Oke Dia di hyperdress Oh yang bagian Ini Bagian Bagian doff Kayak gini Doff-doffnya ini Oh Iya sih Jadi Oh gitu guys Ini juga ya Iya Oke Mantap Jadi Kemarin tuh detailnya Body Terus Ini juga Mesin kan ya Iya mesin Mesin Bagian kaki-kakinya Kaki-kaki Peleknya juga guys Jadi Swing armnya juga Semuanya udah Kincelang bener Jadi maksimal banget nih Nalpotnya kemarin juga Kan ada beberapa yang Karatan dia Oh gitu Iya Sini-sini juga Wih Mantap Jadi Looksnya lebih Shining juga Si kenalpot Akrapofit gue Terus Apa lagi guys Kita lihat detail-tailannya Cuy Sumpah Enak Looksnya lebih dapet lah Lebih fresh lagi guys Nih hidernya juga Dipoles ya Hidernya ya Iya Oh iya hidernya juga dipoles Kemarin kusam banget Kayak gini kan Aftermarket Sama ilang ini Nama brandnya Terus depan-depannya Juga udah Oke Mantap Bener cuy Oke Itu aja guys Eh treatment Terakhir Eh terakhir lagi Treatment manja Buat cc-nya Biar tampilan Looksnya lebih oke Lebih Shining Loh Itu kan Kelihatan banget Apalagi Tambah lampu-lampu Kayak gini Cuy Hasilnya tuh Maksimal banget Cuy Oke Treatment manja Cuy Oke Oke guys Saya ingin gitu aja Buat vlog gue kali ini Thank you buat Om Andi ya Udah Bantuin treatment Buat motor kesayangan Dan hasilnya Maksimal banget Puas banget nih guys Jadi Oke Thank you buat Kalian udah nonton And see you in the next video guys Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you mas Oke Cuy Yuk langsung Thank you mas Thank you Siap 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 Oke oke Yuk langsung digaskan guys Ini kalau kinclong kayak gini Sedep banget Sedep sedep Jadi berasa kayak baru lagi Cuy Sumpah Yuk Isi Ya Oke Wih Mantap guys Signing 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 Ya sesekali lah guys ya Sesekali bro Soalnya gue belum perah juga Kayak treatment kayak gini kan Ya sebenernya sih Lihat-lihat di youtube sih Banyak banget Cara-caranya Beli ini Beli itu Cuman kan Tiba orang itu Ada yang Hobi Detailing sendiri Ada yang enggak Gitu loh guys Jadi ya Ya kembali ke Pribadi masing-masing Cuma Kalau treatment kayak gini tuh Bagus Untuk orang-orang yang Magar banget Magar yang gak Mau Susah-susah Tinggal bayar aja Udah jadi kinclong gitu guys Oke Oke gitu aja Yuk langsung Cus Siap untuk Di Gas di jalan Sub indo by broth3rmax